Assalamualaikum teman-teman, sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Dulu, sewaktu kita masih kecil, tentu banyak sekali mitos tentang sosok hantu yang diceritakan pada anak-anak Hanya untuk menakut-nakuti, supaya tidak berbuat yang macam-macam Taukah kamu, bahwa beberapa cerita mitos tentang makhluk gaib semasa kecil seperti wewe gomel, atau kolong wewe, hantu pocong, kendruwo, sundel bolong, dan lain sebagainya Namun, sampai saat ini, cerita-cerita misteri akan sosok makhluk gaib tersebut masih menjadi sebuah tanda tanya besar Apakah sosok itu benar-benar ada atau tidak Sebagian orang, banyak yang mengatakan bahwa pernah melihat di antara hantu tersebut Namun, beberapa orang lainnya mengatakan justru sosok menyeramkan tersebut hanyalah fiktif belaka Salah satu sosok yang amat menyeramkan adalah sosok dari hantu yang biasa disebut wewe gomel atau kolong wewe Cerita akan hantu wewe gomel ini muncul dari cerita tanah jawa sejak dulu Wewe gomel sendiri merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh orang jawa Untuk menyebut roh halus atau roh jahat yang selalu menculik anak-anak di waktu malam hari Padahal, sebelumnya sosok wewe gomel ini merupakan mitos semata Yang kala itu diceritakan kepada anak-anak agar tidak berkeliaran malam hari di luar rumah Jika keluar atau masih bermain di malam hari, maka akan diculik oleh kolong wewe atau wewe gomel tersebut Dengan mitos tersebut, maka anak-anak menjadi takut dan tidak keluar malam hari Wewe gomel sendiri digambarkan dengan sosok perempuan tua Yang wajahnya penuh dengan keriput, rambutnya putih, dengan payudara yang panjang dan amat menjijikan Sebenarnya, sosok menyeramkan dan menjijikan ini pernah terjadi di daerah Jawa Barat dan di Semarang, Jawa Tengah Pada saat itu, beberapa orang tua mengaku bahwa anaknya diculik oleh wewe gomel selama dua hari Sudah dicari kemana-mana, tetapi tidak ditemukan Setelah dua hari berlangsung, anak-anak tersebut ditemukan berada di sekitar hutan dekat pemukiman mereka Anak-anak tersebut dalam keadaan shock, mukanya yang pucat dan menjadi sangat pendiam Kemudian, setelah diobati, anak-anak tersebut mengaku digendong dan dibawa lari oleh sosok wanita tua yang payudaranya besar dan tubuhnya berwarna hitam Mereka diculik dan disemunyikan oleh sosok wewe gomel tersebut dibalik sebuah pohon besar Tempat wewe gomel itu tinggal Dari cerita inilah, sosok kolong wewe atau wewe gomel menjadi suatu kenyataan bagi beberapa masyarakat Dan membuat mereka takut membiarkan anaknya sendiri berada di luar rumah pada malam hari Namun, mitos ini masih samar kebenarannya Tetapi tetap saja, kita perlu waspada Ya, siapa tahu suatu ketika sosok itu justru muncul di sekitar kita Nah, jika kalian menginginkan cerita versi kalian dan dibuat cerita bergambar di sini Silahkan tuliskan komentar di bawah atau kirim di Instagram dan Facebook Linknya ada di deskripsi video ini Silahkan tuliskan komentar di bawah